Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulu dengan saya Fitrika Pada kali ini saya akan membahas tentang Moton Jodoh Ketemu 25 Yang ini kalau menurut Peribun Benar-benar dilarang dan tidak perlu diteruskan ya Dikarenakan hasil perhitungannya ini Banyak yang hasil buruknya Sebenarnya Moton 25 ini tidak semuanya tidak boleh dilanjut ya Tapi khusus yang saya bahas ini adalah Perpadon Moton yang tidak boleh dilanjut Dikarenakan potensi kegagalannya ini tinggi Tentunya ini tidak semua orang tahu ya Apalagi generasi muda zaman sekarang Kenapa Moton 25 itu dilarang? Nah kalau menurut sesuatu zaman dahulu Ini mitosnya kalau dilanjut Ini bisa menyebabkan kematian Orang tua ada yang meninggal Bercerai, celaka, mengalami kesialan Serat rezekinya Atau sering ribut ya Tapi realitanya ini tidak mesti Seperti yang saya sebutkan ini Tergantung pasangannya Tergantung individunya Tapi kalau mengalami sesuai kejadian yang diprediksikan Itu juga bukan suatu hal kebetulan ya Karena di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan Semua itu sudah tercatat nasibnya masing-masing Jadi ditutur apapun itu Jangan sekali-sekali diremehkan Biasanya ini Kedahdean kuih mergoy nyepelek nih Akhirnya kuala Apalagi nyepelekan orang tua Ya ini bisa loh kejadian ini Lalu belah menarik ya Dibalik larangan untuk melanjutkan Pernikahan Weton Ketemu 25 ini Apakah tidak ada sisi baiknya? Kok dilarang? Pasti begitu ya pertanyaannya Tentu saja tidak ya Weton jodoh ketemu 25 ini Juga memiliki sisi baik Seperti pejok atau beruntung Kemudian sumur sinogo Yang artinya orang yang Atau pasangan yang dihormati Dimuliakan Tempat bertanya Kemudian juga lunggo Yang artinya ini adalah Mapan ekonominya Dan juga jabatannya Istilahnya adalah Garfa dan tahta Jadi jangan heran Kalau pasangan ketemu 25 itu Ada yang kehidupannya berkecukupan Atau istilahnya kaya lah ya Itu ya karena itu Dia itu juga tipe lunggo Tadi yang artinya Mapan ekonominya Atau kedudukannya ini bagus Nah sebenarnya Lepas tahun 25 ini ada yang boleh dilanjut Tapi untuk yang tidak boleh dilanjut Perpapunan ton ini Tingkat kegagalannya tinggi Dan ini Saya menggunakan metode perhitungan 9 Untuk hasilnya Untuk perpapunan tonnya Mau gak disimak ya Sampai habis Supaya tahu Dan Barangkali ada kesamaan ya Yang pertama Ini ada Peton Selasapon Dengan Jumat Pahing Selasapon ini Neptunya 10 Jumat Pahing ini Neptunya 15 Nah ini Metode perhitungan 3 Ketemu Gento Metode perhitungan 4 Ketemu Gento Atau Maksudnya Larang anak Ya sulit mendapatkan keturunan Atau keturunannya Tidak banyak Kemudian Metode perhitungan 5 Yang pertama Ini Jatuh pada hati Metode perhitungan 5 Yang kedua Ini jatuh pada Lumbu Yang artinya Mapan ekonominya Dan juga Bagus Kedudukannya Kemudian Metode perhitungan 7 Yang pertama Ini Ketemu Sumbu Sinobo Yang artinya Menjadi tempat orang yang bertanya Atau yang dihormati Dimuliakan Dan jadi contoh Bagi sekitarnya ya Kemudian Metode perhitungan 7 Yang kedua Ini Tipe sanggar warginin Yang artinya Ini Cekcok Atau padu Atau bertengkar Tapi Pada taraf yang ringan Kemudian Metode perhitungan 8 Ini Tipe Pegat Metode perhitungan 9 Ini menunjukkan Atoh sandang pangane Atau Jauh dari lejeki Dan untuk Hari umumnya Selasa Ketemu Jumat Itu Menunjukkan Pegat Jadi Kesimpulannya Untuk Kebaikannya Ini Jatuh pada Bejok Kemudian Lunggur Kemudian Sungur Sinobo Sedangkan Untuk Keburukannya Ini Gleko Sanggar warginin Pati Atoh sandang pangane Pegat Nah ini Pegat ini disebutkan Dua Hasil perhitungan Menurutkan Kedua Dan patinya Ini satu Selanjutnya Yang kedua Ini adalah Selasa Kliwon Dengan Jumat Kliwon Selasa Kliwon Neptunnya 11 Jumat Kliwon Ini Neptunnya 14 Nah Hasil perhitungannya Dengan Menggunakan Metode Perhitungan 3 Ini Ketemu Pejok Dengan Metode Perhitungan 4 Ini Ketemu Gentok Atau Sulit Mendapatkan Keturunan Sedangkan Metode Perhitungan 5 Yang pertama Ini Ketemu Pati Metode Perhitungan 5 Yang kedua Ini Ketemu Lunggu Yang Artinya Mapan Ekonominya Dan Kedudukannya Atau Memiliki Jabatan Kemudian Kalau Tujuh Yang pertama Ini Ketemu Sumur Sumur Sinobo Yang artinya Pasangan Yang dihormati Dan menjadi Contoh Badi Sekitar Kemudian Kalau Metode Perhitungan 7 Yang kedua Ini Ketemu Sanggar Waringin Artinya Sering Bertengkar Sering Cekcok Namun Pada Terapingan Dan Kalau Metode Perhitungan 8 Ini Ketemu Pegar Metode Perhitungan 9 Ini Ketemu Akeh Bila Ini Atau Banyak Mendapat Celaka Sedangkan Hari Umumnya Selasa Ketemu Jumat Ini Jatuh Pada Pegar Atau Cerai Nah Kebaikannya Ini Disini Adalah Pukjo Atau Untung Kemudian Sumur Sinobo Dan Juga Lumbu Sedangkan Keburukannya Ini Bentuk Sanggar Warinin Pati Akeh Bila Hini Atau Benda Mendapat Celaka Dan Pegar Nah Ini Pegar Disini Disebutkan Dua Kali Dan Satu Pati Ini Yang Menyebabkan Selasa Pliwon Dengan Jumat Pliwon Ini Tidak Bagi Dilanju Selanjutnya Yang Ketiga Ini Selasa Pai Dengan Jumat Pond Selasa Pai Ini Neptun 12 Jumat Pond Ini Neptun 13 Nah Ini Dengan Metode Perhitungan 9 Ketemu Di Perhitungan 3 Ketemu Berjauh Atau Berhitung Di Perhitungan Ke 4 Ini Ketemu Gento Atau Sulit Mendapatkan Keturunan Sulit Meliki Anak Atau Keturunan Hanya Sedikit Kemudian Perhitungan Metode 5 Yang pertama Ini Ketemu Parti Dan 5 Yang kedua Ini Ketemu Lunggu Artinya Mapan Mapan Secara Ekonomi Dan Perhitungan Bagus Metode 7 Yang pertama Ini Sumur Sinobo Yang artinya Pasangan Yang dihormati Dan Dicontoh Oleh Sekitarnya Kemudian Perhitungan 7 Yang kedua Ini Sanggar Waringin Artinya Padu Atau Cicok Ringan Kemudian Perhitungan Yang ke Delapan Ini Pegat Atau Cerai Dan Perhitungan Yang ke Sembilan Ini Akeh Bilah Lini Atau Sering Mendapat Celaka Banyak Mendapat Celaka Kalau Hari Umumnya Selasa Dengan Juta Ini Ketemu Pegat Atau Cerai Ini Kebaikannya Ini Adalah Berju Atau Beruntung Kemudian Sumur Snowball Dan Juga Lug Sedangkan Untuk Keburukannya Ini Pati Sanggar Waringin Kemudian Gento Lalu Pegat Atau Bilah Ini Dan Juga Pegat Jadi Disini Pegat Disebutkan Dua Perhitungan Ini Dan Juga Satu Pati Nah Dulur Itu Tadi Petun Petun 25 Yang Dilarang Menurut Rimbon Karena Hasilnya Ini Potensi Kegagalannya Ini Tinggi Baik Dulur Tetap Semangat Optimis Dan Selalu Berpikir Positif Ya Apapun Yang Saya Sampaikan Ini Semata Mata Hanya Sebagai Informasi Mudah Mudahan Apa Yang Kita Pelajari Ini Dapat Bermanfaat Belajar Dari Orang Lain Yang Lebih Berpengalaman Supaya Kita Bisa Menjali Hal-hal Yang Kita Inyinkan Selalu Terima Kebaikan Dimanapun Kita Berada Insyaallah Apa Yang Kita Tanam Akan Kita Tuwai Hasilnya Salam Fit Channel Saya Fit Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh